Hasil dalam proses gelar perkala, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya, pada pukul kurang lebih 21.15, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini, saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Pasal yang dipersangkakan, yaitu pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum jujana, di mana ini ancamannya 10 tahun, kemudian pasal 45A ayat 2 yuntur pasal 28 ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun dan pasal 156A KUHB dengan ancaman 5 tahun. Terima kasih telah menonton!